Intro Suasana Terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dipadati ribuan penumpang para pelaku perjalanan dalam negeri yang usai menikmati libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Para penumpang arus balik memilih kembali hari ini karena masa cuti bersama telah habis dan besok mulai aktivitas bekerja kembali. Puncak arus balik yang menggunakan moda transportasi udara hari ini diperkirakan jumlah penumpang mencapai 150.473 orang sedangkan pesawat tembus di angka 1.100 penerbangan. Sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Timur kata batu mendapatkan berkas 8.000 barang. Rumah-rumah warga mendadak menjadi vila atau penginapan yang disewakan pada saat hiburan. Namun potensi bisnis ini ternyata ditangkap sebagai peluang untuk melakukan penipuan bisnis sewa vila bodong via online. Seperti yang dilaporkan salah satu wisatawan asal Jakarta bernama Alam ini, Lili Alim mendapatkan kemudahan sewa vila, korban justru tertipu karena vila yang ditawarkan oleh pria bernama Galih ternyata fiktif. Minibus rusak para usai terlibat tabrakan dengan truk muatan bahan bokok beras dari arah bersamaan di Jalan Poros Marus Pangkep, Kecamatan Lau, Kabupaten Marus, Sulawesi Selatan. Akibat insiden ini, dua pembendik supir dan penumpang tewas. Akibat minibus yang mereka tumpangi menabrak truk. Sementara tiga penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan dan kini masih menjalani rawat jalan di bus kesemak terdekat. Minibus menabrak truk bagian belakang setelah menyalik bendaraan lain dari sisi kiri. Korban Wiwin Setiani ditemukan warga di depan rumahnya dalam kondisi penuh luka pada bagian tubuhnya akibat terkena sahabat dan senjata tajam. Warga pun berupaya menyelamatkan korban, namun kondisi cukup parah. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Kejadian ini diketahui oleh tetangga yang mendengar perkelahian dan teriakan dari dalam rumah korban. Kapolres Simahi AKBP Imron Ermawan mengatakan korban tewas akibat ditusuk pada bagian perut dan digorok pada bagian leher oleh pelaku. Kebakaran hebat terjadi di pasar Ngadiluwi, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Api cepat membesar dan sulit dipadamkan sehingga menghanguskan belasan lapak yang mayoritas tokoh klontong. Api pertama kali muncul dari lapak klontong yang ada di dalam pasar dan dalam hitungan menit, api kemudian merembet ke sejumlah lapak lain. Total ada delapan lorong lapak pedagang yang ludes terbakar. Petugas pembadam kebakaran sempat kesulitan membadamkan api karena banyaknya barang dagangan yang mudah terbakar.